IMEI 191.000 HP di Indonesia akan diblokir. Sebanyak 191.995 ponsel di Indonesia akan dimatikan karena termasuk produk ilegal, di mana IMEI-nya, International Mobile Equipment Identity, tidak didaftarkan secara resmi. Sebanyak 176.874 dari total jumlah itu adalah perangkat iPhone. Data ini terkuat setelah Bares Krim Polri mengungkap kasus pendaftaran IMEI ilegal yang melibatkan Oknum ASN Kementerian Perindustrian dan Dijendria dan Cukai Kementerian Keuangan. Pendaftaran IMEI secara ilegal ini membuat ponsel dari luar negeri bisa terkoneksi dengan jaringan seluler di Indonesia. Selanjutnya, menurut Direktur Tindak Pidanasi Berbares Krim Polri Brigjen Adi Vivid Agustyadi Bahtiar, seluruh ponsel IMEI-nya terdaftar secara ilegal itu akan dimatikan atau dikunci jaringannya yang membuat perangkat itu tidak bisa terhubung ke jaringan seluler yang tersedia di Indonesia. Yang jelas nanti ke depan kami akan melakukan shutdown terhadap 191.000 handphone ini, tutur vivid dalam Jumpa Pars di Jakarta di Jumat 28 Juli. Dalam perkara ini, sebanyak enam orang jadi tersangka, dua di antaranya merupakan Oknum ASN Kementerian dan Dijendria Cukai. Akibatnya perkara ini, negara ditaksir mengalami kerugian mencapai 353 miliar rupiah. Para pelaku disebut melakukan tindak pidana berupa pendaftaran IMEI ilegal pada aplikasi Centralized Equipment Identity Register, CAIR. Hal ini dilakukan dalam periode 10 hingga 20 Oktober 2022. Aplikasi CAIR ini digunakan untuk mengaktifkan IMEI dan hanya bisa diakses oleh kementerian. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat dengan Pasal 46 Ayat 1, Pasal 30 Ayat 1, Pasal 48 Ayat 1 Yungto Pasal 32 Ayat 1, Pasal 51 Ayat 1 Yungto Pasal 35 UIT. Pemerintah telah menerapkan aturan pengendalian IMEI pertanggal 18 April 2020. Penetapan aturan IMEI bertujuan menekan penggunaan ponsel ilegal di Indonesia yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi negara dan masyarakat. Hal itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian No. 29 Tahun 2019 tentang Sistem Basis Data Identitas Perangkat Telekomunikasi Bergerak, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 1 Tahun 2020 tentang pengendalian alat dan atau perangkat telekomunikasi yang tersambung ke jaringan bergerak seluler melalui Identifikasi International Mobile Equipment Identity, IMEI. Bengkule SMS.com terkini